Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kawan-kawan semua Hari ini hari Rabu Hari literasi yang kedua Yaitu literasi fiksi Jadi untuk hari ini Mari ikuti saya Untuk melihat Bagaimana persiapan Dan juga Kegiatan yang ada di dalam kelas Baik teman-teman literasi Untuk pemberian buku Untuk fiksi Pada hari ini Kami bedakan untuk kelas 7 Yaitu Untuk membaca buku-buku seperti cerpen Kemudian Puisi Bantun Ataupun dongeng ya Nah untuk kelas 8 Rupa bacaan-bacaan fiksi Tetapi agak sedikit Lebih tinggi daripada dongeng Ataupun cerpen Jadi Tidak terlalu tebal juga sih bukunya Cuma hanya seperti ini ya Seperti contohnya Berkali Ibu Bantuan wakit cekam Bukan sekadang impian Jadi ada buku-buku Fiksi yang Sesuai dengan umurnya Sedangkan untuk kelas 9 Dan kita memberikan Seperti novel novel Ya Seperti novel yang lagi Petren Ataupun yang Yang baru Ataupun yang Biasa diram ya Cuma Seperti laskan kelahi Ya Kemudian Ada juga disini Lovel-lovel yang lain Ya Seperti kata Banyak ya Kita akan Mulai mempersiapkan buku-buku Untuk kelas 7 Kelas 8 Dan kelas 9 Dan karena Buku kami terbatas Satu kelasnya 32 anak Maka Untuk 2 orang Satu buku Disini berisi 16 Ya Kita lupa pula Buku-buku karangan kami sendiri Buku-buku Ya Kami sertakan disini Sebagai Sebagai Referensi bacaan Untuk siswa kami Ya Seperti saya contohkan disini Ini adalah Buku saya Ya Beda Disini Buku cerpen Dan novel Ini ya Buku-buku ini Kita hitung dulu Sebelum Sebelum Didistribusikan Ke kelas Disesuaikan dengan Daftar yang ada Yang sudah dibuatkan Oleh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Anak-anak sekalian Salam literasi Hari ini Hari Rabu Hari Literasi Membaca Buku Fiksi Oleh sebab itu Mohon kepada Kudus kelas Kedua kelas Mohon sekretaris Segera Menuju ke Pustakaan Untuk mengambil Buku bacaan Sekali lagi Anak-anak sekalian Untuk Pengurus kelas Ketua kelas Dan sekretaris Silahkan Menuju ke Pustakaan Untuk mengambil Buku Fiksi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Sahabat literasi Buku yang telah diambil oleh pengurus kelas Kemudian dibagikan kepada teman-temannya Satu buku Untuk dua orang Kebetulan di sekolah kami Tidak mempunyai Kevisi yang banyak Maka Jika jumlah Satu kelas 32 anak Maka diberikan 16 buku Setelah buku tersebut dibaca Kemudian Dikuliskan Perangkumannya Dalam buku Jurnal literasi Ada pun yang dipuliskan dalam buku Jurnal literasi Meliputi Judul Bacaan Atau Judul buku Halaman Kemudian Ringkasan Deskripsi Bacaan Dan yang terakhir Tanda tangan Oleh Guru yang mengampu pada pagi Jurnal literasi 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati